Hai salam rayu jadi kali ini kita akan mengetes yaitu cara mengetahui batu akik itu berkodam ataupun tidak dan ini bener-bener hanya menggunakan media air putih tanpa tambahan apapun jadi ini untuk orang awam ini sangat cocok dan bisa untuk masuk semua kalangan bagi pemula biasanya bingung cara mengetahui batu akik itu berkodam atau tidak bahkan di YouTube itu sangat ribet dengan tutorial yang cukup ribet dan juga jelimet nah kali ini bener-bener media air putih bisa perhatikan ini cuma segelas air putih dan juga satu buah batu cincin jadi batu cincinnya ini bebas ya kalian mau yang ada ringnya ataupun yang tidak itu bebas nah ini salah satu contoh saya menggunakan batu yang ada ringnya ini batu yang akan kita tes Nah setelah gelas batu akik kemudian batu akiknya itu dimasukkan ke dalam gelas seperti ini perhatikan ya jadi tinggal dimasukkan tanpa doa tanpa mantra jadi langsung dimasukkan seperti ini nah perhatikan baik-baik ya seperti ini nah setelah Anda masukkan batu itu ke dalam air kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu penutup gelas jadi otomatis di rumah Anda adalah ya penutup gelas nah ini saya kasih contohkan ini saya penutupnya tadi nyari nggak ketemu ini sebagai contoh ini pakai saya pakai kertas ya anggap saja ini penutup gelas ya di rumah Anda itu pasti adalah ya ya kemudian gelasnya ditutup seperti ini ini masih ada tahap selanjutnya jadi penutupnya itu ada dua teman-teman setelah penutup gelas kemudian ditutup lagi Anda bisa menggunakan mangkok menggunakan baskom ataupun apa yang ukurannya lebih besar dari gelas itu jadi untuk penutup yang kedua bebas menggunakan apa saja bahkan menggunakan alat seperti ini ini pakai kaleng ya pakai kaleng juga bisa untuk tahap yang kedua bahkan kalau Anda tidak punya kaleng tidak tak punya baskom menggunakan peci juga bisa seperti ini nah ini seperti ini ini juga bisa jadi sangat simple sangat mudah semua orang pasti ada di rumah ya Nah setelah itu setelah batu kalian taruh dalam gelas ditutup untuk keduanya jadi Anda ini sebelum tidur teman-teman misalkan Anda lakukan jam 9 malam sebelum tidur kemudian gelas itu taruh batu itu taruh di dalam gelas kemudian ditutup kemudian ditutup kembali dua kali seperti ini kemudian taruh di kolong tempat tidur Oke di kolong tempat tidur kalaupun tidak di kolong tempat tidur bebas di ruangan gudang ataupun apa yang penting yang sepi lah ya ditaruh di ruangan yang sepi yang tidak ada lalu lalang orang nah kemudian setelah bangun tidur gelas itu kalian buka Hai jadi misalkan anda jam 9 itu mau tidur taruh bangunnya misalkan jam 6 pagi maka gelas itu langsung kalian ambil nah untuk mendeteksi tidaknya batu itu berkodam atau tidak air yang ada di dalam gelas ini ini akan berkurang teman-teman jadi anda boleh tandai dengan spidol airnya misalkan segini anda tandai dan besok paginya kalau ada kodamnya air itu akan berkurang nah itu perlu ditandai dengan spidol ataupun apa yang bisa kalian tandai dengan lakban juga bisa kalian tandai itu akan berkurang itu yang ada kodamnya itu airnya akan berkurang nah ini untuk yang biasa teman-teman ataupun kodam yang standar lah ya bahkan untuk kodam yang kelas tinggi yang lebih tinggi lagi itu batunya bisa bergeser Nah misalkan mata cincinnya menghadap ke depan itu akan bergeser ke samping itu untuk kodam yang agak auranya berat yang kelasnya itu lebih tinggi ya yang auranya berat itu batunya yang bergeser teman-teman selain airnya berkurang batunya juga bergeser bergeser ke samping bergeser ke belakang intinya batu itu bergeser seperti jarum jam lah ya tidak ke posisi semula itu kalau yang auranya besar bahkan ada lagi yang auranya lebih besar yang benar-benar sangat besar nah misalkan saya contohkan seperti ini kan jadi anda waktu tidur itu kan taruh lah ya di kolong tempat tidur ataupun di tempat sepi nah kamu lihat kan tutup seperti ini kan nah kalau auranya itu sangat besar itu bukan hanya sekedar batunya yang bergeser tapi gelasnya nah gelasnya itu bisa bergeser seperti ini ke kanan ataupun ke kiri itu auranya itu itu sangat besar nah ini seperti itu itu gelasnya benar-benar bergeser tanpa ada orang yang menggeser jadi sangat mudah dan simple tanpa hoax semoga info ini bermanfaat